Pemirsa seorang ibu dengan keterbatasan fisik dengan anak kandung yang masih berusia 4 tahun di Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan hidup di tengah hutan dan tinggal di sebuah gubuk tua selama 4 tahun. Kondisinya sungguh memperhatinkan. Setiap harinya keduanya hanya makan daun-daunan akibat penderitaan kemiskinan. Gubuk di tengah hutan di desa Padang Azan, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan ini menjadi tempat tinggal warsi dan anak sematawayangnya sejak 4 tahun lalu. Keterbatasan fisik ditambah kondisinya yang miskin membuat warsi tak sanggup hidup di tengah-tengah masyarakat. Bersama Satria, anaknya yang berusia 4 tahun, warsi memilih hidup menyendiri, menumpang di gubuk milik warga di kawasan hutan Bukit Barisan. Untuk makan saja, warsi hanya mengandalkan daun-daunan di sekitar tempat tinggalnya. Nasi menjadi barang mahal baginya dan baru bisa dikonsumsi jika ada pemberian dari warga. Sedangkan untuk pakaian, hanya satu-satunya yang melekat di tubuh mereka. Sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun, hidup dengan anaknya di tengah hutan. Ibu, makan apa di sini? Makan apa? Makan dari mana makannya? Makan. Makan dari mana? Apa dia yang dimakan apa dia? Apa dia yang dimakan apa? Daun? Daun apa dimakan? Daun gitu. Kenapa Ibu Warsi tinggal di mana atau gitu? Ini ya Pak, mau mencari hidup di kota kan tidak ada yang memberikan makan gitu. Jadi hidupnya selama 4 tahun, hidupnya di hutan. Makan dari hasil hutan inilah. Belum lagi karena jarang berkomunikasi, anak Warsi kini kesulitan dalam berbicara. Kehidupan yang dialami Warsi dan anaknya menjadi salah satu potret kemiskinan di tanah air. Padahal, bukankah sesuai undang-undang dasar, keluarga miskin semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dari Kabupaten Empatlawang Sumatera Selatan, Puja Kusuma melaporkan.